Pangkalan udara Adi Secipto juga melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan jenazah korban pesawat Hercules. Rencananya delapan jenazah akan tiba di Yogyakarta hari ini. Delapan jenazah ini bisa bertambah mengingat proses identifikasi yang hingga saat ini belum selesai. Salah satu jenazah dipastikan adalah Letu Pandu Setiawan yang merupakan co-pilot pesawat. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Lanut Sulondo, Medan, mengenai pemberangkatan jenazah. Kedatangan jenazah akan disambut upacara militer yang akan dipimpin langsung oleh dan Lanut Adi Secipto. Selain upacara militer, pihak Lanut Adi Secipto juga mengirimkan anggotanya ke rumah duka untuk membantu keluarga korban. Sesuai harusnya koordinasi dengan pihak Lanut Sulondo, hari ini memang masih ada beberapa dari inapis yang belum selesai. Sehingga kemungkinan besar sebisa mungkin memang secepatnya akan dibawa ke Jogja. Tapi kalau memang hari ini belum bisa, kemungkinan besar besok. Tapi rencana hari ini akan dibawa. Tergantung kesiapan dari pihak Lanut Sulondo.